Ahmad Ridwan, pelaku spesialis bobol rumah kosong ditangkap Polsekota Baru. Dari rumah korban tersebut, tersangka berhasil mencuri hordeng hingga lampu hias. Panit satu Polsekota Baru Ibda Joko Susilo mengatakan, pengakuan awalnya kepada polisi bahwa barang hasil curian dari rumah korban ia jual untuk makan sehari-hari. Namun setelah didalami, ternyata uang hasil jual barang curian itu juga ia gunakan untuk membeli narkoba sabu. Kemarin kejadian, ada salah satu pelaku yang diamankan di Polsekota Baru dari pengakuannya dan saksi bahwa pelaku ini ada bobol rumah, masuk rumah kosong. Rumah ini sudah lama kosong karena mau dicual. Jadi pelaku ini masuk dari pintu belakang dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah itu seperti lampu-lampu hias, terus hordeng itu diambilnya. Nah, dari pengakuannya ya itu untuk makan dia sehari-hari dan juga ada tadi pengakuannya ada yang digunakan itu beli narkoba. Selain itu, menurut pengakuan tersangka dia sudah tiga kali masuk ke rumah tersebut. Dan dari hasil pemeriksaan, ternyata pelaku juga merupakan residivis di mana menurut pengakuannya dia pernah melakukan pembunuhan. Rudian Syah, Jambi TV